Zikir khusus hari Kamis yaitu bacaan Subhanallahil Adhimi Wabihamdi Tanam Pohon di Surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la wa ta'illa billah amma ba'd Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel youtube Al-Mualim Center dimanapun berada yang tidak lupa dan tidak busan-busannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesihatan-sihatan wal afiyat lahir dan batin semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpa ruah harta yang barokah menjadi orang yang kaya raya dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah duriahnya duriah yang toyibah hidupnya sukses, bahagia, dan selamat di dunia dan di akhirat amin amin Allahumma amin Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah melanjutkan ijazah kita ijazah dikir harian yang insyaallah pada hari ini adalah hari kamis sehingga sudah sempurna ijazah dikir harian yang mulai dari hari jumat hari sabtu ahad senin selasa rabu dan kamis telah berkata oleh imam al-ghezali rahimakumullah mahasula li al-futuhu wal-barakatuh illa bihadhi al-awrati mahasula tidaklah hasil li untukku al-futuhu oleh kefutuhan wal-barakatuh dan oleh keberkahan illa bihadhi kecuali dengan ini al-awrati wujudnya beberapa wiridan atau zikiran wahiyya antakula wahiyya bermuladiyya awrat antakula yaitu sekiranya berkata atau membaca oleh engkau fi yaumil jumat di dalam hari jumat ya allahu ya allahu ya allahu ya allahu al-famaretan sebanyak seribu kali wa fi yaumil sabdi dan di dalam hari sabtu membaca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah al-famaret sebanyak seribu kali wa fi yaumil ahad dan di dalam hari ahad zikirnya ya hayu ya qiyumu ya hayu ya qiyumu ya hayu ya qiyumu al-famaretan sebanyak seribu kali wa fi yaumil ihneni dan di dalam hari senen zikirnya la hawla wala quwata illallah billahi al-aliyin adim la hawla wala quwata illallah billahi al-aliyin adim la hawla wala quwata illallah billahi al-aliyin adim al-famaretin sebanyak seribu kali wa fi yaumil thulatai dan di dalam hari selasa antusallia al-aliyin al-aliyin astagfirullahal al-aliyin al-aliyin al-famaretin sebanyak seribu kali wa fi yaumil khamisi dan di dalam hari kamis zikirnya subhanallah al-aliyin wa bihamdih subhanallah al-aliyin wa bihamdih subhanallah al-aliyin wa bihamdih al-famaretin sebanyak seribu kali nah kita ingatkan lagi kita ulang agar tidak lupa yaitu pada hari jumat zikirnya ya allahu ya allahu ya allahu sebanyak seribu kali kemudian di dalam hari sabtu zikirnya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sebanyak seribu kali di dalam hari ahad zikirnya ya hayu ya qayyumu ya hayu ya qayyumu sebanyak seribu kali di dalam hari senen zikirnya La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Sebanyak serbu kali Di dalam hari Selasa Dikirnya Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad Sebanyak serbu kali Di dalam hari Rebub Dikirnya Astaghfirullahaladzim 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 Sebanyak serbu kali Kemudian di dalam hari Kemis Ini hari Kemis Dikirnya Subhanallahiladzim Wabihamdi Subhanallahiladzim Wabihamdi Subhanallahiladzim Wabihamdi Mari kita dikirkan Mumpung kita ini Masuk pada hari Kamis Subhanallahiladzim Wabihamdi Subhanallahiladzim Wabihamdi Subhanallahiladzim Wabihamdi Subhanallahiladzim Wabihamdi Subhanallahiladzim Wabihamdi Lalu, apa sih fadilahnya, kelebihannya, keutamaannya? Zikir subhanallahiladimi wabihamdih Menurut keterangan hadis suhaih riwayat Imam Tirmidhi Bahwa barang siapa nih yang membaca subhanallahiladimi wabihamdih Sekali saja, maka akan ditanamkan tanaman di dalam surga Maka bisa kita lihat nanti, tatkala kita masuk surganya Allah Azza wa Jalla, amin Allah ma'amin Barang siapa nih yang di sekitarnya banyak tanamannya, maka itu sebagai tanda Bahwa tatkala dia di dunia paling banyak membaca subhanallahiladimi wabihamdih Oleh sebab itu, kita mulai sekarang nih, kita nyicil Kita nyicil, nyicil itu apa? Ya, menyicil, ya kan? Membaca subhanallahiladimi wabihamdih sebanyak-banyaknya Karena setiap kita membaca sekali, maka di surga ditanamkan tanaman untuk kita Maka mari kita tanam sebanyak-banyaknya tanaman kita di dalam surga Lah kalau sekarang kita sudah ditanamkan tanaman di surga Pasti kelak di Yomil Qiyamah, kita akan dipanggil masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla Karena tanaman kita sudah ada di sana, banyak sekali begitu Dasar dalilnya bisa kita baca An Jabirin radiyallahu an Annal Nabiya sallallahu aleyhi wa sallam aqal Dari Jabir radiyallahu an bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu aleyhi wa sallam telah bersabda Man kala subhanallahiladimi wabihamdih Man bermula siapa saja kala yang membaca oleh diamant Subhanallahiladimi wabihamdih Membaca subhanallahiladimi wabihamdih Ghurisat maka ditanamkanlahu baginya diamant Nakhlatun terhadap satu tanaman Filjannati di dalam surga Nakhlah ini bukan hanya tanaman kurma Tapi tanaman apa saja Filjannati di dalam surga Rawahu at-dermidhi Rawat telah meriatkan Hupada hadis at-dermidhi oleh Imam Dermidhi Nomor hadis 3464 Silahkan diamalkan Insyaallah mustajabah bi'idnillah